ini banyak banget ya banyak banget harganya itu hanya 85 ente kalau di indonesia berarti kurang lebih 40 ribuan satu bungkus guys nah yang di mika nya seperti ini halo assalamualaikum welcome back to my channel fitri helen jadi disini aneka 9 rata-rata itu 100 ente dapet 3 bungkus ya 100 ente kita genapkan aja kalau uang indonesia yaitu 50 ribu jadi di taiwan 50 ribu itu didapet 3 guys jadi 9 disini ya 100 ente dapet 3 bungkus jadi kalau di indonesia sekitar 50 ribu banyak ya semacam sama karena yang jualannya atau yang bikinnya juga orang indonesia nah apalagi yang bikin kalian penasaran perbedaan antara harga di taiwan dan di indonesia pastinya beda kan selain kita juga kan ada kena pajak atau pengiriman itu kan berbeda lah dengan di indonesia mau ngomong saya nah teman-teman nah teman-teman sebelumnya sebelumnya banyak sekali yang penasaran berapa sih harga indonesia aneh ke indonesia disini lengkap banget guys dari berbagai merek varian rasa di taiwan harganya kalau 1 antara 8 sampai 9 ente tapi kalau kita beli 50 ente itu dapet 6 bungkus ya 6 bungkus jadi untuk 25 ribu kita dapet 6 bungkus kita anggap aja satunya itu antara 4 ribu sampai 5 ribu ya beda lagi biasanya ada 2 macem sih ada yang emang harganya 1 itu 5 ribu ada yang 4 ribu guys disini juga ada indomie yang terbaru ya emang gak tau sih karena aku baru lihat aja aslinya mungkin udah lama di indonesia tapi disini baru dateng indomie dari Kobe yaitu mie bon cabe aduh rasanya kayak gimana ya guys soalnya aku gak kuat kalau yang pedes-pedes gitu penasaran sih rasanya seperti apa kayak misam yang dari Korea gitu ya kalau yang kayak gini harganya biasanya tuh antara 12 sampai 15 ente ya sekitar hmm 6 ribu ya 6 ribu berarti belum masuk ke barcode sukro aneka sukro harganya 49 ente ya kalau di indonesia sekitar 25 ribu rupiah oke satu ini ya 120 gram yang open rata-rata 49 ente nah guys kopi disini satu renceng isi 10 kalian biasa beli di warung atau di mini market berapa harganya satu renceng perbandingannya ya di taiwan segini kurang lebih 85 ente atau di indonesia sekitar 35-40 ribu oke kalian udah lihat ya disini harga per bungkusnya apa per picitnya tuh 1500 kalau di indonesia nah kalau disini ini isi 10 85 ente ada yang penasaran lagi kita pindah ke susu saset disini ada susu saset isi 10 baik yang gold atau yang coklat harganya 65 ente 65 ente sekitar 30-35 ya kurang lebih soalnya aku genepin aja yang 100 ente itu 50 ribu guys teman-teman ini nah disini ada kue lapis legit spesial ya disini ada lapis legit harganya 150 ente berarti sekitar 75 ribu kalau di indonesia udah dapet apa tuh halo halo sahabat fk dan disini banyak banget tersedia berbagai macam varian rasa cemilannya dari berbagai macam produk juga harganya bervariasi dari 35 ente sampai 45 ada juga yang lebih mahal pastinya nah kita ambil contoh ini 45 ente ya kalau di indonesia berarti sekitar hampir 25 ribu ya 25 ribu dapet ini guys kalau bisa langsung cek di minimarket atau di grosir harga yang ada di indonesia itu berapa kecap saya kayak suka dengan bumbu dapur nah teman-teman untuk kecap ukuran kecil seperti ini 135 mili harganya itu antara 20 sampai 25 ribu oke untuk yang kecil ya guys terbeda lagi dengan ukuran yang besar yang besar bisa sampai 40 ribu kita coba kerak bumbu dapur ya guys disini ada berbagai macam kaldu bubuk bumbu dapur seperti kalian bisa lihat sendiri satu renceng satu renceng ini sekitar 35 ente kalau nggak salah bumbu dapur ya sini bumbu dapur ya bumbu instan rata-rata 25 ente berarti kalau di Indonesia sekitar 10 sampai 12 11 1500 untuk para aku nggak tahu nih harganya berapa para untuk marjan harganya 120 ente sekitar 60 ribu mantap ya guys untuk susu kental manis yang di kaleng harganya 69 ente guys ya kalian bisa lihat berarti harganya sekitar 30 ribu ya untuk satu kaleng kita genepin aja oke 69 ente energen energen juga sama harganya dengan susu kaleng yang barusan aku terlihatkan harganya sekitar 30 ribu ya untuk satu renceng ini si 10 berbeda oke sama jadi rata-rata untuk energen atau susu sastet yang kaleng harganya gak jauh beda 70 35 untuk agar-agar satu bungkusnya itu 15 sampai 25 ente ya kalian bisa ya jadi harganya antara 10 sampai 12500 untuk satunya satu bungkus hongguan disini satu kaleng yang besar 289 ente guys hampir 150 ribu ya hanya 140 ribu satu kaleng ini permen kopiko disini ada beberapa jenis ada berbagai macam merk kopiko kip kino yang sering banget kita lihat tetap bisa konsumsi setiap hari bukan setiap hari sih kok ini dari zaman kita kecil udah gak aneh kopiko disini satu bungkusnya 35 ente guys hex sauce ada juga hex sauce berapa ya tepung untuk tepung tepungnya tegitiga biru dan tepung yang lain kurang lebih harganya mungkin sekitar 35 sampai 40 ribu untuk cemilan rasa coklat banyak banget seperti waffle coklatos harganya bervariasi ini yang satu kapnya itu 99 ente 150 ribu ada juga yang nih ya 25 ribu beng beng ini beng beng nya satu satuan 15 cent jadi jualnya itu satuan guys satu pak kayak gini halo guys ini nasi bungkus yang ada di taiwan jadi nasi bungkus nya ada yang pakai mika ada yang dibungkus pakai tertas kayak gini ya tertas nasi dan harganya itu 85 ente kebanyakan sih di toko-toko indola ini harganya 100 ente ini banyak banget ya banyak banget harganya itu hanya 85 ente kalau di indonesia berarti kurang lebih 40 ribuan satu bungkus guys nah yang ini kan yang masak orang indonesia jadi menunya juga indonesia khas nusantara ini udah tinggal sisa-sisanya aja ada kueh-kueh kueh-nya 50 ente udah ongol-ongol macem-macem lah tiap hari itu beda menu taunya beda menu ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton